Ratusan umat Hindu dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat bergelar prosesi acara Ngaben yang dipusatkan di Pantai Lamba-Lamba, Kecamatan Pakale, Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Prosesi Ngaben digelar ratusan umat Hindu dari berbagai daerah di Sulawesi Barat. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Desa Lamba-Lamba, Kecamatan Pakale, Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat ini memakan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Ritual Ngaben yang diadakan per tiga tahun sekali berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya yakni pembakaran jenazah yang dipercaya sebagai pensucian real manusia yang telah wafat untuk menuju sang pencipta atau tempat peristirahatan mereka. Selain itu Ngaben juga dianggap sebagai bentuk melepaskan jiwa orang yang telah meninggal dunia agar dapat memasuki alam atas yang dipercaya bisa dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Sebanyak 44 jenazah terdiri dari 31 jenazah orang dewasa dan 13 jenazah anak kecil disertakan dalam prosesi Ngaben. Rangkaian acara Fitri Yadu atau Ngaben Masal sampai ke Atmawodano dan Manuswai Yadu. Rangkaian acara ini kita mulai dari tanggal 14 ya, 14 Agustus dan September yaitu dengan rangkaian pembersihan semua sarana pelengkapan yang mau dipakai dilakukan di tanggal 15 kita itu dengan istilah bahasa paling dengan daging ya atau membangunkan membangkikan roh untuk dibawa dan disucikan di tempat areal penyajaran itu sendiri. Ada pun jumlah sawo yang kita selenggarakan pada momen pengabian ini sejumlah sawo besar 31, sawo kecil 13. Dalam hal ini rangkaiannya tentu tidak terlepas dari anggaran. Kegiatan ini dinilai berperan penting dalam perputaran roda perekonomian masyarakat setempat. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.